Banten diguncang gempa dengan skala 6,7M yang dimutahirkan menjadi 6,6M pada Jumat 14 Januari 2022. Guncangan gempa tersebut dirasakan hingga Jakarta, namun hingga Sabtu 15 Januari 2022 ini telah terjadi gempa susulan sebanyak 32 kali. Adanya gempa di Banten ini menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Apakah gempa yang terjadi mempengaruhi aktivitas Gunung Anak Rakatau? Menanggapi hal tersebut, Subkoordinat Mitigasi Gunung Api Wilayah Barat dari Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, Nia Herani mengatakan, sampai saat ini gempa Banten tidak mempengaruhi aktivitas Gunung Anak Rakatau. Nia juga menyampaikan tingkat aktivitas Gunung Anak Rakatau masih sama dengan sebelumnya, yakni pada level 2 atau waspada. Dia mengatakan gempa yang mengguncang Banten adalah gempa tektonik yang berasal dari pergerakan lempeng atau zona subduksi. Sehingga gempa di Banten juga bukan diakibatkan oleh aktivitas Anak Rakatau. Nia menyebut, gempa tektonik berbeda dengan gempa yang berasal dari Gunung Api yang mana jenisnya adalah gempa vulkanik. Pusat gempa yang menguncang sumur Banten berada di 52 km barat daya sumur Banten, tepatnya di koordinat 7,01 LS dan 105,26 BT dengan kedalaman 40 km. Hasil monitoring BMKG hingga pukul 9.50 waktu Indonesia Barat pada Sabtu 15 Januari 2022 telah terjadi gempa susulan hingga 32 kali dengan magnitudo terbesar M5,7 dan magnitudo terkecil M2,5. Diketahui gempa bumi ini dirasakan di wilayah sumur Panggarangan, Cibaber, Malimping, Bayah, Sihara, Muarabiduangen, Cigemblong, Panimbang, Sobang, dan Labuan.